Sejauh ini memang dalam kasus ini sudah ada lima tersangka yang ditapkan oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi apa perkembangan terbarunya. Tapi kaya juga akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Beliau merupakan pengamat kaya hidup dan juga penulis dari buku Jakarta Undercover, Mas Muamar MK. Selamat malam, Mas MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga untuk bisa melihat kasus ini dari sisi hukum pidana sudah hadir Mas Herif Mansyah, selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Herif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selain Mas Herif, Mas MK, kita juga akan terhubung dengan pihak kepolisian sudah hadir secara daring. Kombes Pol Adesafri Simanjuntak, selaku dirkrimsus Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Ade. Assalamualaikum, salam presisi, Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, informasi terakhir kan yang kami dapatkan adalah baru lima tersangka. Nah, adakah perkembangan terbaru mengenai hal ini? Karena kalau yang kita dengar juga pihak polisnya sudah mulai buka nih, sudah mulai spil. Siapa saja para selebram atau penjaga selebriti yang sudah terlibat dalam pembuatan film Purno ini? Pak Ade. Perlu kami sampaikan di sini, Mbak Putri, bahwa dari hasil perkembangan penyelidikan maupun penyidikan serta keterangan yang diberikan oleh kelima orang tersangka yang sudah dilakukan upaya paksa penangkapan beberapa waktu lalu, pada minggu ini kami mengagendakan untuk memanggil 11 orang talent wanita maupun 5 orang talent pria yang dilibatkan dalam pembuatan film yang mengandung unsur pornografi maksud. Kita jadwalkan pemeriksaan nanti di hari Jumat, dan setelah itu nanti kita akan lakukan gelar perkara apakah ada potensi penetapan tersangka lain di luar dari 5 orang tersangka yang sudah kita tetapkan dan kita lakukan penangkapan dan penahanan yang saat ini ditahan di rutan Kolda Metro Jaya. Ada pun ke 11 talent wanita maupun ke 5 orang talent pria ini dilibatkan dalam pembuatan film sebagai talentnya seperti itu, dan kita akan meminta keterangan dari masing-masing talent tersebut terkait dengan unsur gelik atas pertujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung unsur atau muatan pornografi. Kemudian yang kedua, kami juga telah melayangkan surat ke kominfo untuk memohon pemblokiran atas 3 website yaitu HRTPS Kas Bintang, OG Film maupun BOSinema yang mana dari 3 website dimaksud, ditransmisikan, didistribusikan maupun dapat diaksesnya konten-konten ataupun informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kasus sila ataupun yang mengandung unsur pornografi. Dan kami juga telah melakukan, membuat surat ke bank-bank terkait untuk memohonkan blokir rekening dari semua rekening penampung yang ada kaitannya dengan dugaan tidak pidana yang terjadi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ade mengatakan ada 11 talent wanita, ada 5 orang talent pria. Bagaimana caranya rumah produksi ini menggait talent-talent tersebut? Apakah memang mereka saling kenal? Apakah kemudian talent-talent tersebut karena mau sama mau atau seperti apa, Pak? Jadi, dalam merekrut talent-talentnya yang dilibatkan dalam pembuatan film yang mengandung unsur atau pembuatan pornografi ini tersangkai yang merupakan sutradara maupun produser termasuk pemilik dan yang mengelola serta menguasai akun website, 3 website dimaksud itu mendapatkan talent-talentnya dari jaringan yang sudah terbentuk diantara mereka seperti itu yang pertama, kemudian kedua tersangkai ini juga mencari talent ini dari pantauan method yang dia lakukan untuk kemudian mendekati calon targetnya. Seperti itu, Mbak. Baik, sehingga kemudian ditawari kerjasama. Begitu ya, Pak. Ditawari untuk bisa terlibat dalam pembuatan film ini. Itu yang dilakukan oleh pihak produser ataupun juga dari pihak pemilik dari rumah produksi ini. Nah, bayarannya kan kalau yang kami dapatkan, keterangannya yang sudah berada di media, itu per orang mendapatkan 10 juta sampai 15 juta per sekali syuting ataupun per film. Begitu ya, Pak. Kami ingin mengkonfirmasi juga mengenai hal itu, Pak Ade. Ya, betul, Mbak. Jadi, pisaran biaya ataupun yang dikeluarkan oleh setelah darah I atau tersangka I ini untuk membayar para talent-nya ini ada di pisaran harga mulai dari 10 juta sampai 15 juta. Jadi, tergantung dari seberapa besar pengaruh ataupun dikenalnya talent tersebut di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik. Mas MK, kaget nggak sih melihat ini? Karena kalau masyarakat sih, waduh, di Indonesia ada ya produsen film dewasa, film esek-esek seperti ini. Tapi kalau Mas MK yang sudah lama mengamati undercover-nya Jakarta ini bagaimana? Apakah memang sebenarnya ini sudah ada dari dulu? Kalau dari sisi isunya sih nggak kaget. Karena sebenarnya industri film dewasa di Indonesia itu sudah ada dari lama. Hanya memang ini soal volume sama soal besar-kecilnya lah gitu ya. Kalau ini tergolong yang? Ini sebenarnya fenomena ini menjadi yang agak terkejutnya adalah karena ini rumah industri tergolong besar. Karena 120 judul itu lumayan besar dengan durasi 1 jam, 1,5 jam. Cuman kenapa pertanyaannya kemudian, kenapa modus operandi marketingnya jadi jadul gitu? Karena gini, karena gini, karena gini, rata-rata kan gini, ini kan dia dari sisi umur operandi itu semacam, dia kayak kopi pasta aja dari situs-situs porno yang ada di dunia lah ya gitu ya. Dia buka kanal, ini berani loh, hitungannya berani. Buka kanal sendiri, terus dia diposting di kanalnya itu, berkira dengan memperlakukan sistem keanggotaan kan. Seminggu langganan sekian, sebulan langganan sekian, setahun langganan sekian. Dan menurut dari hitungan langganan itu juga termasuk murah sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalnya perbandingannya kita bandingin misalnya dengan situs-situs porno yang ada di Amerika misalnya gitu. Ini jauh harganya gitu. Saya sih sebenarnya nggak begitu khawatir dengan yang ini. Ini mungkin menjadi trigger bahwa orang supaya melek bahwa ada loh industri film dewasa di Indonesia, film porno di Indonesia tuh ada. Jadi jangan, orang biar melek juga gitu. Yang justru yang membuat saya khawatir adalah, dan ini masif adalah bagaimana sebenarnya kreator-kreator mandiri sebenarnya. Kreator-kreator mandiri itu nggak perlu sutradara, nggak perlu modal besar, dia hanya berani modal dinanya sendiri. Jadi kemudian masuk ke ranah-ranah apa yang saya sebut sebagai bisa itu web, bisa itu platform atau apps gitu. Dan mungkin nanti dari pihak keputusan pasti sudah mencium bau inilah ada misalnya beberapa apps lokal gitu ya. Kita nggak tahu pakai server mana ya. Tapi intinya itu lokal, bagaimana bagaimana dia dengan modus dengan rupa, kreator, ini live sex streaming ya. Banyak ya mas seperti itu ya. Apa yang ditampilkan pada saat kemudian live sex streaming itu? Tiga konten pastikan gitu. Karena misalnya itu bener-bener orang Indonesia, perempuan orang Indonesia. sama dia, sama dengan, ini kontennya bener-bener video porno juga gitu. Tapi itu live ya. Jadi ada dua cara, dia bisa jualan live streamingnya, sex live streamingnya, dengan konten dewasa, yang melibatkan unsur ketelanjangan digital gitu ya, eh genital maksudnya, seperti itu. Sampai yang sifatnya itu jual video gitu, video porno. Itu kebagi dua yang mereka dalam, ini yang sebenarnya lebih masif menurut saya. Ini yang lebih masif? Lebih masif, karena SDM-nya kan gak perlu banyak. Jadi setiap orang bisa. Dan kalau yang saya perhatikan selama ini, ya kita bergadar dari kasus misalnya, bagaimana dulu ada kasus only fans, itu kan kreator mandiri kan gitu. Ini yang lebih membahayakan gitu. Kalau yang kasus video porno Jakarta Selatan, Jakarta Selatan nanti kita sebutnya gitu, ini partai besar istilahnya. Jadi, dan kebetulan pakai modus yang jadul menurut saya gitu, karena tidak, tirananya bukan pasar gelap gitu, jadi lumayan gampang dicium gitu. Memang terendus. Nah, Pak Ade nanti mungkin juga bisa diberikan tanggapan, ternyata kalau Mas MK membuka, sebenarnya ada hal juga yang perlu dikhawatirkan, begitu banyaknya kreator mandiri mengenai hal ini. Adakah kemudian penemuan ini bisa menjadi trigger, pihak kepolisian untuk juga mencari mengendus, para kreator mandiri ini, tapi nanti Pak Ade, Mas Dari juga bisa berikan pandangan, bagaimana langkah pihak kepolisian hingga saat ini, bahkan dilakukan juga pemblokan rekening tentunya. Tapi nanti kita akan lanjutkan, setelah judah kami segera kembali.